Dika membentangkan buku yang sedang dibacanya di hadapanku Bukumu banyak lipatannya Nah, tidak hanya satu dua lembar, tapi banyak Kulirik Bella Dia juga membentangkan sebuah buku di hadapanku Astaga, setengah halamannya ada yang terlipat Oh, itu karena aku ingin menandai halaman yang sedang ku baca Kalau bukunya tebal, aku kan tidak mungkin membaca semuanya langsung Hai, Nerya Lesari disini Thanks for clicking this video Di video kali ini, teman-teman langsung aja aku bakal berbagi tips Ini based on request juga Requestnya kayak gini Jadi minta dibikinin tips dan contoh face over untuk alur cerita atau dongeng Jadi bukan alur cerita film ya Kalau alur cerita film, dulu udah pernah aku bahas disini But if you haven't got started, please hit like and subscribe button And click the notification bell And you can also share this video to your social media Oke tips pertama untuk dongeng atau alur cerita adalah Pakai medium tone atau tone tengah-tengah Jadi jangan terlalu tinggi tone-nya, pitch-nya Atau jangan terlalu rendah juga Kalau terlalu rendah itu nanti Ya nggak apa-apa sih, tapi menurut aku kurang sesuai aja sih kayaknya ya Yang kedua adalah ini dia Ini yang paling utama, tempo Dalam membaca dongeng, itu temponya slow atau lambat Jadi jangan pakai tempo cepat Boleh tempo sedang, boleh tempo lambat Asalkan bukan tempo yang cepat Oh iya, lupa Kalau membaca alur cerita atau dongeng, ini adalah storytelling Seperti alur cerita film juga ya, storytelling Jadi kalian perlu memberikan sesuatu atau lebih ekspresif Untuk membentuk theater of mind di pikiran para pendengar Ini berhubungan dengan tips ketiga Yaitu mainkan karakter Karena kita perlu membentuk theater of mind di telinga atau di otak setiap pendengar Nah, mainkan karakter ini juga sama kayak memainkan ekspresi ya Ekspresi ini bisa dari suara, dari gerakan, dari ekspresi muka Karena ternyata berpengaruh juga loh gengs, banget banget Walaupun nanti yang kedengar cuma suaranya aja Mukanya nggak bakal kelihatan nih Gerakan badan kita juga nggak bakal kelihatan Tapi itu bakal berpengaruh banget ke suara atau ke voiceover yang kita keluarkan nanti Nggak percaya, nanti bakal aku tunjukin ya Terus berikutnya, karena ini adalah storytelling Maka bawakan voiceover itu seperti kalian berbicara atau bercerita pada seorang teman Jadi bukan seperti membaca company profile atau bukan seperti membaca Tapi seperti bercerita ke teman Gimana sih kalau kita cerita ke teman? Ya gitulah, luas, bersahabat, ramah Biar lebih jelasnya langsung aja kita praktek Aku kasih skrip, ini cerita yang aku ambil dari buku cerita apa ini Pembatas buku Darius yang aku beli di Gramedia Langsung aja kita coba Jadi ini gengs, dalam cerita atau dongeng itu pasti ada narasinya Narasi itu kata-kata pengantar atau yang bukan dialog Jadi ada narasi dan ada dialog Nah ini juga beda Jadi untuk narasi kita bisa baca dengan tone low atau sedang Pokoknya bukan tone up ya, low atau sedang Terus untuk yang dialog, nah ini kita bisa lebih ekspresif Apakah dia memang perlu tempo cepat, perlu tone up Perlu, pokoknya kayak orang ngobrol aja Kayak-kayak dialognya itu seperti apa Yang dibutuhkan seperti apa nanti menyesuaikan ekspresinya ya Langsung kita praktek Namaku Darius Dika dan Bella adalah teman-teman baruku di perumahan ini Hari ini aku mengundang mereka membaca buku bersama di rumah Aku punya banyak sekali buku Rasanya sayang jika buku-buku itu ku baca sendiri Aku ingin teman-temanku juga merasakan asiknya membaca buku Kata ayahku, buku adalah jendela dunia Artinya dengan membaca kita pasti tahu hal-hal yang terjadi dimanapun Ya ampun, sayang sekali Celetuk Dika Iya nih, yang ini juga Bisik Bella sambil melirik ke arahku Aku jadi penasaran mereka bicara apa sih Ada apa? Tanyaku penasaran Dika membentangkan buku yang sedang dibacanya di hadapanku Bukumu banyak lipatannya Nah, tidak hanya satu dua lembar, tapi banyak Kulirik Bella Dia juga membentangkan sebuah buku di hadapanku Astaga, setengah halamannya ada yang terlipat Oh, itu karena aku ingin menandai halaman yang sedang ku baca Kalau bukunya tebal, aku kan tidak mungkin membaca semuanya langsung Aku menjelaskan Dika dan Bella berpandangan Bukumu jadi kelihatan lusuh Sayang kan, padahal buku-bukumu bagus Aku mengerjitkan dahi Sayang Memang harus sayang Bukankah memang begitu caranya? Nah, kayak gitu loh teman-teman kira-kira ya Pokoknya intinya ketika membaca dongeng, cerita, narasi Itu kita harus membacanya seperti bercerita, storytelling Temponya lambat Ramah Luas Dan tidak kaku Oke, itu aja sih tips kali ini Thanks for watching this video I'll see you next time and Bye 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 sub indo by broth3rmax